Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Anak berupakan generasi penerus bangsa yang harus diberikan pendidikan yang layak, salah satunya di kebupaten Lebong. Anak-anak di salah satu desa terdepan di Lebong dalam waktu dekat bakal merasakan pendidikan jelang SMP yang sebelumnya sering putus sekolah hanya sebatas SD. Penantian anak desa Sungai Lisai kecamatan Pinang berlapis Kabupaten Lebong perlahan mulai terwujud. Anak-anak desa ini sebentar lagi bakal merasakan langsung di desanya pendidikan jenjang SMP yang akan dibangun pemerintah Kabupaten Lebong melalui anggaran APBD yang saat ini sudah masuk tahap lelang dengan target tanda tangan kontrak pada akhir bulan ini. Kepala Bidang Kurikulum Disdikbud Lebong Habibie mengatakan pembangunan SMP di desa Sungai Lisai nantinya akan menggunakan sistem kelas jauh. Di mana tenaga pendidik untuk mengajar kelas SMP akan ditarik dari SMP Induk yakni SMP Negeri 20, desa ketendong yang merupakan desa tetangga dari desa terdepan Kabupaten Lebong ini. Sistem ini diberlakukan atas dasar karena desa Sungai Lisai yang belum memenuhi syarat untuk pembangunan SMP baru. Karena dalam aturannya setiap pembangunan SMP baru harus mempunyai 5 SD pendopang. Sementara di desa ini baru ada satu SD yakni SD Negeri 85 dengan akreditasi C dengan jumlah murid hanya beberapa puluh saja. Kelas jauh di Sungai Lisai yaitu supaya anak-anak di Sungai Lisai itu tidak putus sekolah. Berarti guru dari SMP Ketenong datang ya? Ya, untuk guru yang di kelas jauh yang berada di Sungai Lisai itu guru-gurunya itu berasal dari SMP 20 Ketenong. Nah teknis mengajar. Habibie menambahkan pembangunan SMP kelas jauh ini agar kedepannya anak-anak di desa Sungai Lisai tak lagi putus sekolah hanya sebatas SD saja. Selain memang jarak yang jauh, pilihan lain selama ini bagi orang tua anak didik di desa ini harus menyokolakan anaknya keluar desa dengan penuh pertimbangan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.